Badan Ambil Zakat Nasional Republik Indonesia baru saja meluncurkan Balai Ternak Domba di Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang pada Minggu 12 Mei 2024 dengan berkolaborasi bersama Berkah Barokafam. Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Ketua Basnas RI Prof. Dr. G. Hajarul Ahmad M.A serta sejumlah pimpinan dan toko lokal seperti Ketua Basnas Jawa Tengah dan Ketua Basnas Kabupaten Magelang. Terut hadir pula perwakilan pemerintah setempat dan ormas Islam. Dan ekonomi, komit termasuk maksudnya Balai Ternak ini kemudian kesehatan, kesehatan terus kemanusiaan. Manusia itu bantuan-bantuan kejaran dan sebagainya. Ekonomi termasuk kejarannya Balai Ternak. Tapi semua itu dalam rangka untuk menguntaskan kemiskinan dan menjadakan. Saya atas nama pelibadi dan juga kelompok berkah Barokafram dari Magelang, Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas bantuan panjendengan semuanya melalui Basnas tentunya. Kita sudah menikmati hasil yang telah panjendengan semua berikan kepada kita. Kita sudah memiliki kandang, memiliki ternak yang Alhamdulillah kita rawat dengan baik. Dan semoga amal ibadah bapak, ibu, saudara, saudari, seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Dan senang siasa Allah telah nanti akan memberikan keanugahan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menyalurkan yakatnya ke Basnas. Dan sampai detik ini, Alhamdulillah Basnas telah menyalurkan kepada kita sebagai kelompok berkah Barokafram di Magelang, Jawa Tengah. Program ini diharapkan bahwa akan membawa berkah dan meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat setempat. Sejalan dengan misi Basnas untuk mengembangkan mustahik menjadi muzaki. Terima kasih Basnas! Terima kasih telah menonton!